Kitab Ulangan, Pasal 11 Ingatlah Tuhan Jadi, kasihilah Tuhan Allahmu, lakukanlah tugasmu, taatilah senantiasa hukum, peraturan, serta perintah-perintahnya. Ingatlah hari ini, semua perkara-perkara besar yang telah dilakukan Tuhan Allahmu untuk mengajar kamu. Kamulah itu, bukan anak-anakmu yang melihat hal-hal itu terjadi dan hidup di dalamnya. Kamu melihat betapa besarnya dia, betapa kuatnya dia, dan hal-hal yang penuh kuasa yang dilakukannya. Bukan anak-anakmu, tetapi kamulah yang mengalami mu'jizat-mu'jizat dan perbuatan-perbuatannya yang dinyatakannya kepada Fir'aun, Raja Mesir, dan kepada semua negerinya. Kamulah itu, bukan anak-anakmu telah melihat yang dilakukannya terhadap tentara Mesir, terhadap kuda, dan kereta-kereta perang mereka. Mereka mengejar kamu, tetapi kamu melihat bagaimana Tuhan membuat laut merah, meluap, dan meliputi mereka. Kamu melihat dia membinasakan mereka semuanya. Kamulah itu, bukan anak-anakmu yang melihat segala sesuatu yang dibuatnya kepadamu di padang gurun hingga kamu tiba di tempat ini. Kamu melihat yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, keluarga Ruben. Semua orang Israel menyaksikan ketika tanah terbuka seperti mulut dan menelan mereka, keluarganya, kemahnya, dan semua hambanya, dan ternaknya. Kamulah itu, bukan anak-anakmu yang melihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Jadi, taatilah setiap perintah yang kuberikan kepadamu hari ini. Maka kamu dapat menjadi kuat, dan kamu dapat menyeberangi sungai Yordan dan mengambil tanah yang sudah siap untuk dimasuki. Kemudian kamu dapat hidup lama di negeri itu. Tuhan telah menjanjikan untuk memberikan negeri itu kepada nenek moyangmu dan kepada keturunannya. Suatu negeri yang penuh dengan banyak yang baik. Negeri yang kamu masuki untuk dimiliki itu tidak dapat disamakan dengan Mesir yang kamu tinggalkan. Di Mesir, kamu menanam bibit dan kamu memompak air dengan kakimu untuk mengairinya seperti kebun sayur. Negeri yang kamu miliki bukan seperti itu. Di Israel, ada gunung-gunung dan lembah-lembah, dan tanah dibasahi oleh air hujan dari langit. Tuhan Allahmu memelihara negeri itu. Tuhan Allahmu menjaga negeri itu sejak awal hingga akhir tahun. Tuhan berkata, Dengarkanlah baik-baik akan perintah yang ku sampaikan kepadamu hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan layanilah dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jika kamu melakukannya, aku memberikan hujan untuk tanahmu pada waktunya. Hujan sewaktu menanam dan sesudahnya. Dan kamu dapat mengumpulkan gandummu, anggur barumu, dan minyakmu. Dan aku menumbuhkan rumput di ladangmu untuk ternakmu. Kamu akan mempunyai cukup makanan. Tuhan berkata, Hati-hatilah, jangan menjadi bodoh. Jangan tinggalkan aku dan melayani berhala-berhala lain dan sujud kepadanya. Jika kamu melakukannya, Tuhan akan sangat marah kepadamu. Ia menutup langit dan hujan tidak akan turun. Tanah tidak menghasilkan panen dan kamu mati segera di tanah yang subur yang diberikan Tuhan kepadamu. Ingatlah selalu perintah yang kuberikan kepadamu. Jagalah itu dalam hatimu. Tulislah perintah itu. Dan ikatkan pada tanganmu. Dan pakailah itu pada dahimu. Sebagai cara untuk mengingat hukumku. Ajarkanlah hukum itu kepada anak-anakmu. Bicarakan tentang hal itu bila kamu duduk di rumahmu. Bila kamu dalam perjalanan. Bila kamu berbaring. Dan bila kamu bangun. Tuliskanlah itu di pintu-pintu rumahmu dan di gerbangmu. Kemudian, kamu dan anak-anakmu akan hidup lama di negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu tinggal di sana selama langit masih ada di atas bumi. Hati-hatilah menaati setiap perintah yang kusampaikan kepadamu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ikutilah semua jalannya. Dan setialah kepadanya. Jadi, bila kamu memasuki tanah itu, Tuhan akan mengusir semua bangsa. Kamu mengambil tanah itu dari bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih berkuasa daripada kamu. Semua tanah yang kamu lintasi menjadi milikmu. Daerahmu terbentang mulai dari Padanggurun di sebelah selatan sampai sepanjang jalan ke Libanon di utara. Dari sungai Efra di timur sampai sepanjang jalan ke Laut Tengah. Tidak ada orang yang dapat bertahan melawanmu. Tuhan Allahmu membuat orang takut kepadamu kemanapun kamu pergi di negeri itu. Itulah yang telah dijanjikannya kepadamu sebelumnya. Hari ini aku memberikan kepadamu pilihan. Kamu dapat memilih berkat atau kutub. Kamu dapat menerima berkat jika kamu mendengarkan dan taat kepada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini. Tetapi kamu akan menerima kutukan jika kamu tidak mau mendengarkan dan tidak menaati perintah-perintah Tuhan Allahmu. Jadi, jangan menghentikan cara hidup yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kamu mengenal Allah. Janganlah ikuti berhala-berhala yang tidak kamu kenal. Tuhan Allahmu membawa kamu ke tanahmu. Kamu segera memasukinya dan memiliki negeri itu. Pada waktu itu, kamu harus pergi ke Gunung Gerizim dan bacakanlah berkat kepada umat di sana. Dan kemudian pergilah ke Gunung Ebal dan bacakan kutukan dari sana. Gunung-gunung itu ada di seberang sungai Yordan, di negeri tempat tinggal orang kanaan di lembah Yordan. Gunung-gunung itu menghadap ke barat, dekat kota Gilgal, di sebelah pohon ek di Moreh. Kamu akan menyeberangi sungai Yordan. Kamu akan mengambil tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tanah itu adalah milikmu. Apabila kamu menduduki tanah itu, kamu harus menaati semua hukum dengan cermat dan peraturan yang kuberikan kepadamu hari ini. Terima kasih telah menonton!